Apa kabar semuanya? Selamat pagi saya ucapkan. Semoga sehat-sehat selalu dimanapun berada. Walaupun bangunnya terlambat, tetap tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kekuatan dan kesehatan untuk bangun pagi saat ini. Walaupun terlambat bangun, sebelum aktivitas, tetap cuci muka dulu dan sisiran. Misalnya bangunnya jam setengah enam, ini bangunnya jam tujuh lewat lima belas. Ini harus cepat-cepat membuat menu serapan pagi sebelum suamiku berangkat bekerja. Dimana suamiku berangkat bekerja itu jam delapan, kurang sepuluh yang cepat haji serba rebus semuanya. Selamat pagi itu sangat bagus buat kesehatan. Itulah yang saya rasakan. Sehingga saya tidak pernah mengabaikan serapan pagi. Walaupun menu-nya hanya sederhana saja, saya tetap menyediakan dan makan pagi hari. Saya mempersiapkan serapan pagi untuk suami sebelum berangkat bekerja. Dengan simple, ini akan saya masak bayam, jagung sama telur dua butir, bumbunya, bawang merah, bawang putih saja. Ini akan saya gabung semua masaknya. Sudah saya siapkan, airnya sudah mendidih. Bawang putih sudah saya masukkan. Kemudian saya akan masukkan jagung. Jadi semua serba rebus saja karena sudah terlambat. Diaduk sebentar. Tunggu jagungnya setengah matang. Kemudian nanti saya akan masukkan bayam. Bumbunya akan saya masukkan garam. Ini dia, garam nih. Sudah setengah matang. Saya akan masukkan dua butir telur. Ini telur. Telurnya sudah saya masukkan. Ini dia. Satu buah butir nih. Bayamnya terakhir saja. Karena bayam itu kan gampang sekali masak. Telurnya sudah hampir matang. Saya akan masukkan bayam. Ini bayamnya sudah saya akan masukkan. Saya akan aduk. Tidak ada teruskan garamnya. Tidak ada teruskan garamnya. Tidak ada teruskan garamnya. Saya akan cicipkan dulu. Tidak ada teruskan garamnya. Nanti kalau kematangan jadi tidak enak. Tidak bagus caranya. Ini sudah saya matikan nih kompornya. Lalu serapan pagi. Semua serba rebus. Simple dan sederhana. Itu jagung dicampur dengan bayam. Dicampur dengan telur. Bunggunya hanya garam, bawang merah, bawang putih saja. Walaupun terlambat bangun. Tidak ada alasan. Tidak serapan pagi. Sebelum berangkat bekerja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.